Intro Pemirsa kunjungan wisatawan ke Bali diprediksi akan terus meningkat seiring rencana perluasan bandara dan pelabuhan Benoa. Peningkatan ini berdampak positif terhadap pariwisata namun juga akan membuat Bali menjadi pariwisata masal. Rencana perluasan bandara dan pelabuhan Benoa tidak terlepas dari makin banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Perluasan diperlukan agar bisa menampung kunjungan wisatawan yang makin besar tiap tahunnya. Makin tingginya kunjungan wisatawan ini tentunya berdampak positif terhadap pariwisata dan ekonomi Bali, namun di sisi lain Bali akan menjadi pariwisata masal dengan kualitas wisatawan yang beragam, mulai dari yang elit hingga wisatawan kelas budget. Membeludaknya kunjungan ini diprediksi membawa balik ke konsep pariwisata masal yang kejalannya sudah terjadi belakangan ini. Menurut praktisi pariwisata Ide Bagus Surakusuma, makin murah dan mudahnya berlibur menjadi salah satu penyebab makin banyaknya wisatawan berkunjung ke suatu destinasi pariwisata termasuk Bali. Perluasan sarana penunjang pariwisata ini wajib dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, meski Bali ke depan diprediksi dibanjiri wisatawan serta menuju pariwisata masal. Peran pemerintah diharapkan dalam mengatur berbagai aspek terkait pariwisata, agar Bali tetap menarik dan nyaman bagi wisatawan dan orang Bali sendiri. Jangan sampai terus akhirnya Bali yang kecil ini dipenuhin sama jalan tol, sama jalan layang, kayak begitu seolah-olah Bali itu maju dan berkembang, itu salah sekali. Jangan kita harus biarkan Bali itu punya daya tarik sesuai dengan Balinya itu sendiri. Jadi kalau bandaranya diperbesar atau diperlebar itu, itu silahkan, tidak masalah. Tapi kalau mereka ingin menikmati Bali ke desa-desa, Bali itu tetap ada di sana. Nah bagaimana kita menjaga ini, saya serahkan sama masyarakat dan para pejabat negara. Ide Bagus Raku Suma juga berharap pemerintah mengatur daya dukung Pulau Bali terhadap makin banyaknya orang yang tinggal di Bali. Pariwisata budaya sebagai jualan utama pariwisata Bali harus dijaga dan bila perlu pemerintah membiayai, mempromosikan dan mengemasnya dengan spektakuler sehingga menjadi event budaya yang indah. Event adat seni dan budaya Bali ini wajib dijaga karena merupakan daya tarik utama Pulau Bali. Riasa dan Angga, Bali TV Terima kasih telah menonton!